Kemarin saya ditanya dalam sebuah pengajian, saya perhatikan banget ini. Ada seorang ibu yang bertanya, kebetulan ketua pengajian yang tanya ini. Pak, bagaimana hukumnya seorang istri itu masih suka chattingan sama mantan pacarannya gara-gara reuni di SMP-nya? Saya jawab, ini perbuatan haram, perbuatan nesta, ini mengarah pada perbuatan yang dilarang. Maka tinggalkan semua ibu. Dian yang dian, saiki ya saiki. Itu, duren ya duren, roti ya. Dian ya sudah, jangan sampai nanti CLBK. Cinta lama belum kelar bersama ini kembali. Ini masih menyakin. Nah, alah konangan sama suaminya. Suaminya marah-marah. Saya minta malah kondongin ini. Kau punya gimana ini? Mas, mas aku kan mau chattingan. Yailah, nostalagia orang dian yang pacar. Aku sayang juga ramah. Saya minta bujuku nek kue. Iy, yang kan nesul lah. Nesul. Ini juga enak aku. Maso. Jawabannya benak-benak sama suaminya, bujuku nek sampean juga. Nganyal kue tenang. Nah, lah. Setelah itu taja begitu, ini nanya dosa besar. Arah kepada persinaan. Arah kepada tedurhagaan pada seorang suaminya. Kerjaan khusus. Pak, orang minggu berikutnya. Saya nilai pas op cari ngaji. Ada mobil masuk ke depan medjid itu. Pak, enggak? Ada tamu. Tak pikir beli madu. Saya bakul madu. Nah, tiap hari orang minggu, beli madu, beli kopi, beli apa, macem-macem. Nah, saya pedagang, Pak. Pedagangannya macem-macem. Yang pakai ramen madu. Nah, tapi beli madu. Pak, saya boleh masuk. Loh, monggo. Saya ratu kumadu nih. Loh, jeng curhat. Ya, kaget saya. Kenapa? Ternyata, yang datang ini, suaminya yang tanya tadi. Nah, Pak. Loh, pas pengajar ini, lo kurungin, ngawang-ngawang. Seng takon itu bocuk lo. Ini bucuk lo di. Seng takon itu, bukan sama-sama takon, bucuk lo di. Sama. Ternyata apa? Gara-gara apa? Gara-gara setan android tadi itu. Hati-hatilah menggunakan sesuatu yang menyimpang. Makanya tantangan modernitas itu sekarang apa? Namanya setan gepeng ini. Maka, biar kita aman, bacalah Al-Quran. Bacalah sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga menggunakan alat itu tidak menyimpang. Kenapa? Zaman modern, zaman banyak tantangan. Iman kita kalah atau menang. Kalau kita menangkat iman kita, ya, selalu kita akan selamat. Tapi, iman kita yang justru malah kita kalahkan, kita akan menjadi dilaknat oleh Allah subhanahu. Bacalah. Meraja maaf. Bapak pengantuk ingin berbahagia. Mudah mulai ngantuk. Mudah mulai lompas. Bacalah tidak. Tidak baik jika panjang lebar kan. Soalnya jahat rupin jagung barang ya. Sampai. Mungkin-mungkin manfaat. Mari kita benar-benar berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keburukan diri kita. Keburukan syaitan. Dan mudah-mudahan terselamatkan dari segala sesuatu yang marah pada persinaan. Dan mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menjadikan tak orang-orang yang benar-benar muhsin dan muhsinan. Al-Fatiha. Audubillahi minasaitan yurajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'abutu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqima siratal latina anamta alayhim. Ghairil maktubi alayhim malattalin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan niwafini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakalhamdu kama yambagi rizalali wajikal karimu adhimi sultanik. Allahumma kisimlana min khusyatika. Matakulu bainana wapayna maksyatika. Wa min ta'atika matuballiku nabi hajan nadak. Wa min alyakini matukawinubi alayna masyibat dunya. Allahumma matik nabi asma'ina. Wa abasarina wa kuatina ma'ahyaitana. Wa jialakul warisamina. Wa janasarona alamang dolamana. Wa ngusurna alamana adana. Walah jial musibatana fi dinia. Walah jialid dunya akbar alhammina. Wa lama belga ilmina. Walah tussalid alayna malayarhamuna. Innaka ala kulisya inkadir. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati asana dolaqina adha benar. Allahumma jalhajana hajjana mabrura. Wa sa'yanah sa'yan mashkura. Wa zambana damban makbura. Wa amalan salihan makbura. Wa tijaratalan tabur. Ya alima ma'afi sudul ahad isla. Ya Allahumina zulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami ulalim. Watub alayna ya maulana innaka antas tawadul rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasibun. Wassalamun ala wa mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian semoga bermanfaat. Kulau lebih nyambut maaf. Subhanahu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.